Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Deva di channel Deva Kustik Oke teman-teman Saya punya HT ini Baufeng BF888S Kita review yuk Untuk HT nya ini Langsung ya Ini adalah sebuah HT Yang harganya cukup murah Kita buka Kita lihat dulu dosenya seperti ini Simpel aja lah HT murah ya Yuk kita buka Oke Ini sebenarnya sudah lama saya beli sih Cuman memberikan gambaran saja ke teman-teman Kalau teman-teman beli HT ini Dapatnya apa aja Ya ntar lain satu kartu garansi Ini sudah 2017 kan Sudah lama Terus yang kedua User manual Ini adalah cara-cara penggunaannya ya Bagian-bagian bisa dijelaskan disini Terus teman-teman juga bakal dapat Chargerannya Seperti ini Ya ini adalah chargeran Ya outputnya 5V DC 5V dan 500mAh Ya Seperti ini Ini juga ada tulisan Charging red Green complete Jadi kalau warnanya merah Dia masih ngecas Kalau warnanya Hijau Berarti dia sudah penuh Ini ada LED nya disini Ya Seperti itu Terus teman-teman juga dapat baterainya Seperti ini Baterainya ya Ini adalah Baterainya tipenya Leon Dengan DC 3,7V Ya dan 2800mAh Untuk baterainya Gedenya 2800mAh Oke Terus teman-teman juga bakal dapat Ini antenanya High gain antenna High gain antenna Copotan ya Pakai ulir Terus Teman-teman dapat HT nya Seperti ini Baofeng Seperti ini ya Terus ini Kalau dilihat Ya Frekuensi nya ada di 400 sampai 470mAh Dengan power 5W Dan voltasenya 3,7V Seperti itu Dan sudah Sebenarnya ada satu lagi teman-teman Yang bisa teman-teman dapatkan Di paket penjualan Yaitu ada Earpun Ya ada earpun nya Tapi tadi saya cari-cari kok Tidak tahu menghilang kemana Itu ya teman-teman Yuk Ini akan saya Jelaskan Bagian perbagiannya Kita pasang dulu kali ya Maaf kalau ada mobil Mau lewat Ini saya di seberang jalan Jadinya Nanti kalau ada suara-suara Mohon maaf ya Oke kita pasang dulu Untuk antenanya Ini modelnya ulir Di sini Port antenanya Kita pasang ya Nah tinggal diulirkan saja Seperti ini Oke Terus baterai nya Kita pasang Diangkat dulu Baru kita pasang Sampai bunyi Cetak gitu ya Nyalak tadi ya Gitu ya Nah seperti ini Ini sudah rapat ya Sampai cetak gitu Ya seperti ini bentuknya teman-teman HT nya Ya ini adalah Baufeng PF888S Ya oke Akan saya jelaskan Bagian perbagiannya Teman-teman Ya yang pertama nih Antena udah ya Kita ke depan dulu deh Nah teman-teman Depannya seperti ini Jadi ini adalah Tipikal HP yang Fixed Frequency Jadi frekuensinya Sudah default Makanya tidak ada Semacam LED gitu ya Semacam LED yang Ada di depannya Untuk melihat frekuensi Berapa Tapi yang jelas ini Frekuensinya tadi Di 400 sampai 470 MHZ ya Oke Di depan seperti ini Teman-teman Ini ada Lubang kecil Ini untuk mic Jadi mikrofonnya Ada di sini Terus ini adalah Speakernya Di sini Jadi teman-teman Mau mendengarkan Dari sini Terus ini ada LED LED untuk Nanti di fungsi HT nya ya Untuk komunikasi Nanti akan saya jelaskan Kemudian Ada LED di sini Dan di sini ada Satu LED lagi Ini adalah center Teman-teman ya Nah ini adalah center Oke Yang di depan begitu Yang di samping Sebelah kiri Ini ada Tombol PTT Push to top Jadi kalau teman-teman Mau berkomunikasi Dengan ini Pencet ini dulu Nantinya Ya Terus Yang ini Saya baca Kalau yang ini Saya kurang Paham Yang atas Kalau yang atas ini Menurut buku manualnya Yang E ya Monitor button Ya monitor button Press and hold Squelch off To hear the background noise Request to return To normal operation Ya seperti itu Jadi ini untuk monitor button Terus yang ini Yang bawahnya Ini adalah function key Dimana ini digunakan Untuk mengaktifkan center Ya tadi ada LED di sini kan Nah ini Center nya diaktifkannya Menggunakan tombol ini Nanti kita praktekan Terus Sudah gak ada lagi ya Ini cuman hiasan Terus di sampingnya Ini cuman ada Port untuk Ear set Ya untuk headset nya Ada dua Memang headset nya itu Jack nya itu ada dua teman-teman Untuk yang HT Seperti ini Ya Oke Di bagian bawah Ini cuman ada Semacam suite Ini kalau misalnya kita mau lepas baterai Kita kesanain dulu Ceklek gitu Nanti baterai nya Biar kita tarik Ini pengancing sih Pengancing baterai Terus Di bagian belakang Cuman ada Ini pengait aja Ya Pengait aja Mau kita Kaitkan kemana Ke Saku Atau ke Sabu Atau kemanapun ya Gitu Terus bagian atas Nah ini dia Ada antena Terus ini ada dua Dua Tombol ini ya Ada dua Knop Ya disini Yang ini adalah Knop frekuensi Yang ini adalah Knop power dan volume Ya Kita nyalakan Kita nyalakannya disini ya Untuk power nya Ceklik sekali Power on One Nah Kalau semakin kesini Semakin kecil Semakin kesana Semakin besar suaranya Ya Seperti itu Terus Untuk Sebelahnya adalah Frekuensi Jadi Di hati ini kan Karena fix frekuensi Dia gak bisa Ubah-ubah frekuensi Kecuali Kalau kita menggunakan Software Di komputer gitu ya Kata temen saya Bisa sih diganti Tapi harus menggunakan Komputer Tapi untuk bawaannya Dia udah dikasih Fix frekuensi Kayaknya Kalau gak salah Sekitar 16 Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Kita mentokin Enam belas frekuensi Yang bisa dipilih Di hati ini Gitu Ya Nah Mungkin itu gambarnya Temen-temen Terus tadi untuk Tombol LED disini Ini saya kebetulan Punya dua Ya Karena memang Saya pakai Saya pasang Kalau hati cuma punya satu Kan lucu ya Jadi saya kemarin langsung beli dua Ini saya gunakan untuk Acara-acara sound system saya Misalnya di ruangan-ruangan kecil Atau di lapangan Yang Ya sebesar lapangan basket Dua kali lapangan basket Seperti itu Ini masih bisa Masih bisa menghandle Ya Ini saya nyalakan dulu Power on One Nah ini ya temen-temen Ini Kalau ini One Satu Ini juga harus satu Karena kalau Enggak satu Dia gak bakal nyambung Ya frekuensinya Jadi gini temen-temen Kalau kita mau ngomong Kita akan pencet tombol Post-tutuknya nih PTT-nya kita Pencet Nah LED-nya akan nyala merah Seperti ini Dan penerimanya Akan berwarna hijau Jadi yang ngomong LED-nya berwarna merah HT yang penerima Itu akan berwarna hijau Kalau hijau itu Berarti ada sinyal masuk Ini saya akan ngomong Menggunakan ini Jep-jep Satu Dua Jep-jep 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 Nah gitu Ya Kalau ini yang ngomong Ini akan jadi hijau Ini akan merah Nah Begitu Nah seperti itu temen-temen Untuk pengoperasian ya Dan Untuk jaraknya Ini bisa sanggup Berapa meter Besok mungkin saya coba ya Untuk menunjukkan HT murah ini Bisa nyampe di range Berapa Meter Untuk jangkuannya Tapi yang jelas Kalau saya yang menggunakan Selama ini Ini cukup oke ya Untuk Menghandle acara-acara saya Cukup bagus Malah Masa saya bilang bagus banget sih Baterainya juga tahan lama Ya Ini Nah inilah temen-temen Untuk harganya Untuk HT ini Saya sudah lihat Di marketplace ya Tadi saya bilang Ini untuk Pembuktian aja ya Ini di toko hijau Ini official store ya Ini contoh ya Saya gak mempromosikan tokonya Tapi contoh saja Kalau official store kan Jentang warna Ungu seperti ini Ini harganya Rp180.000 Rp180.000 Untuk satu Buah ini Jadi kalau temen-temen Harus punya dua Minimal Jadi sekitar Rp360.000 Sudah dapat dua Sudah bisa untuk komunikasi Ya itu temen-temen Hati murah Rekomendasi saya Kalau temen-temen tidak Mengharapkan ekspektasi Lebih Ya hanya untuk Penggunaan-penggunaan Di ruangan Ya Untuk komunikasi Misalnya temen-temen Punya catering Punya Usaha sound system Atau lagi ada Acara di kantor Begitu Yang tidak dipakai Untuk intense Komunikasi yang dalam Ini saya rekomendasikan Untuk temen-temen Punyai Karena ini Handphonenya Dengan harga segitu Sudah keren banget Ini handphonenya Handphone AT maksudnya Kok handphone AT-nya sudah keren banget Ya Itu saja temen-temen Mungkin dari saya Video kali ini Ya Terima kasih sudah menonton Sampai dengan akhir Tetap semangat Dan sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Tetap semangat Terima kasih